Nah saudara-saudara, saya akan membahas lebih lanjut lagi Landasan hidup dalam kebersamaan Nah ini saudara-saudara, dalam keluarga yang skalanya masih kecil saja Kadang-kadang ribut, kadang-kadang kita bertengkar Kadang-kadang kita hanya masalah selera makanan Hanya masalah mainan, hanya masalah yang sepilih Kita bisa bertengkar sampai akhirnya ada yang dicelakai Ada yang babak belur, piring bisa terbang, almari bisa rusak dan sebagainya Hal-hal yang sepilih, hanya masalah perbedaan Apalagi kalau dibawa dalam sekup, hidup dalam gereja Jangan pikir kalau kita semua sudah satu baptisan Satu Tuhan, satu roh, satu denominasi Tidak ada persoalan, tetap masih ada konflik Ada persoalan, ada masalah Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaah di Ephesus tadi Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai Supaya kesatuan yang diciptakan oleh roh Allah tetap terpelihara Berusahalah sungguh-sungguh Don't take for granted Jangan seperti, udah biasa lah Yang namanya damai itu datang dari Tuhan Pasti nanti dengan sendirinya akan datang Yang namanya pertolongan Tuhan pasti ada Memang, memang Tuhan akan menolong Memang Tuhan memberikan kita hati yang damai Tapi ada bagian dalam hidup kita Supaya kita bisa menjaga hati kita Berusaha dengan segenap hati Untuk menciptakan kedamaian Supaya tercipta kesatuan Nah saudara-saudara Mengapa Rasul Paulus mengajarkan ini? Karena gereja yang namanya hidup bergereja Itu juga rawan perselisihan Rawan pertengkaran Saudara-saudara bisa menemukan itu di dalam kitab Satu Korintus Ada konflik yang sangat serius di jemaat Korintus Yang memalukan sekali Dan kalau saya bisa mengatakan memalukan Karena seharusnya tidak terjadi Bagaimana mungkin buah jemaat Yang jemaatnya penuh dengan roh katanya Yang masing-masing punya karunia Kok bisa ada konflik? Bisa ada kelompok-kelompok Ada kelompoknya Apolos Ada kelompoknya Paulus Ada kelompoknya Petrus Ada kelompoknya Yesus Kristus Berkelompok-kelompok Bagaimana itu bisa terjadi? Kita menyanyi sama-sama dengan lagu yang sama Kita menyembah di ruangan yang sama Bahkan kita menyebut Tuhan yang sama Tapi setelah ibadah Satu dengan yang lain saling menggosipkan Satu dengan yang lain saling menjelekan Ada saling memfitnah Saling menuduh Yang akhirnya Nama Tuhan tidak dipermuliakan Nah itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan sebuah landasan Kita memang beda Tetapi kita sama Di dalam 1 Korintus Sudara akan menemukan di dalam Ayat yang keempat Sampai keenam Dari pasal dua belas 1 Korintus Pasal dua belas Ayat empat sampai enam Dikatakan Ada bermacam-macam karunia Dari roh Allah Tetapi semuanya diberi oleh Roh yang satu Ada bermacam-macam pekerjaan Untuk melayani Tuhan Tetapi Tuhan yang dilayani itu Tuhan yang satu juga Ada bagai-bagai cara Mengerjakan pekerjaan Tuhan Tetapi yang memberikan kekuatan itu Kepada setiap orang Adalah Allah yang satu juga Jadi kalau karunia itu dari Tuhan Kalau pekerjaan Tuhan itu juga miliknya Tuhan Orang-orang yang dilayani durga dari Tuhan Panggilan untuk melayani datangnya Dari Tuhan Bahkan kekuatan untuk melayani datangnya Dari Tuhan Ngapain harus bertengkar? Ngapain harus berselisih? Ngapain harus pecah? Saudara-saudara Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak masuk akal Hal-hal yang sepele Yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan Dijadikan persoalan Yang akhirnya melahirkan konflik yang memalukan Contoh ini Pernah saya mendengar ada sebuah gereja Pecah gara-gara gaya ibadah Ada yang inginnya kalau menyanyi tepuk tangan Pakai full music Ada drum, piano, bass, gitar, elektrik Ada yang mengatakan Tidak bisa Hanya organ saja Yang satu merasa Oh kalau itu penyembahan kuno Ya kan? Roh Allah tidak hadir dalam penyembahan kuno Sementara yang pakai ibadah yang lama mengatakan Oh kalau menyembah Berisik Ramainya bukan main Masa gara-gara model musik untuk beribadah Kita harus bertengkar Padahal tujuannya untuk menyembah Tuhan yang sama Roh yang menolong kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan adalah roh yang sama Jangan gara-gara masalah selera musik Masalah gaya ibadah Kita akan bertengkar Dan akhirnya sampai pecah gerejanya Satu dengan yang lain saling menjelekan Kemudian didengar oleh iblis Iblis hanya ketawa dan mengatakan Bravo, bravo Berhasillah kita Memecah belah pekerjaan Yesus Kristus Dengan hanya hal-hal yang sepilih Tidak mah dia harus kerja keras Sudah-sudah Kita malu Malu dengan iblis Malu dengan Tuhan Malu dengan yang lain-lain Gara-gara hal yang sepele kita jadikan persoalan Oleh karena itu Satu fondasi Satu landasan Yang harus dimiliki oleh kita semua Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai Unity, diversity Atau persatuan dalam keberabaman Saya mau mengatakan kepada saudara Fahamilah ini Kita memang beda Tetapi sama Sama-sama Tuhannya Sama-sama menyembah dia Sama-sama ingin mengagumkan namanya Tapi kita harus akui Bahwa kita bisa beda selera Lagu-lagu yang kita sukai beda Ya kan Gaya ibadah kita beda Mungkin denominasinya bisa beda Tapi jangan gara-gara denominasi Kemudian kita saling menjelekan Saling memfitnah Kemudian nama Tuhan Tidak dipermuliakan Begini saudara Mari kita mengakui dari awal Siapa yang menciptakan perbedaan Saya harus mengatakan Dan kita harus mengakui Siapa yang awalnya menciptakan perbedaan Tuhan Tuhan lah yang menciptakan perbedaan Tuhan menciptakan Laki dan perempuan Kemudian lahirlah bangsa-bangsa Yang ada di dalam dunia ini Dari keturunan-keturunan manusia pertama ini Ada bangsa Arab Ada bangsa Asia Bangsa Indonesia Bangsa Amerika Macem-macem Ya kan Ada yang kulitnya putih Ada yang kulitnya sawo matang Ada yang kulitnya hitam Itu semua ciptaan Tuhan Masih ingat lagu yang lama Sudah udara lagu Anak sekolah Minggu Yang mengatakan Yesus cinta segala bangsa Segala bangsa di dunia Ya kan Yesus mencinta itu Karena Tuhan yang menciptakan mereka Jadi kalau Tuhan yang menciptakan perbedaan Maka perbedaan itu harus diterima Sebagai sebuah anugerah Bukan sebagai sebuah masalah Amin Perbedaan harus diterima Sebagai sebuah berkah Bukan sebagai sebuah kelemahan Sudah udara Bagi orang-orang yang bisa menerima perbedaan Sebagai sebuah anugerah Ketika kita ketemu dengan orang yang Lain bangsa Lain suku Lain ras Lain bahasa Kita mensyukur itu Bukan kita saling menjelekan Merendahkan Menyombongkan Kemudian konflik Tengkar Gara-gara masalah Hal yang sepilih Haleluya Amin Nah mari kita kembali kepada Apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan Tuhan yang menciptakan perbedaan Karena Tuhan tahu Persis dia maha kuasa Contoh ini Apa jadinya Kalau Tuhan menciptakan semua wanita Wajahnya sama Coba dengar baik-baik Kalau Tuhan menciptakan Semua wanita Wajahnya sama Suami-suami akan bingung Bingung milih Wanita Yang mana yang menjadi istri saya Saudara Kalau ada pertemuan kaum wanita Misalkan Saudara lihat Semua wajahnya sama Saudara bingung Istri saya yang mana Akhirnya saudara bisa-bisa salah memilih Iya kan Kalau semua warna bunga kuning Semua Tentu saja membosankan Kalau semua warna Yang ada di sekitar kita hitam Semua Tentu saja kita akan Menjadi orang yang Tidak tertarik Untuk tinggal di dunia ini Tuhan maha kuasa Kemah kuasaannya Diekspreksikan Dalam kemampuannya Untuk menciptakan Segala sesuatunya Berbeda Maka perbedaan adalah Sebuah ekspresi Karya Allah Yang harus diterima Dengan sukacita Bukan dijadikan Bahan Perpecahan Perselisihan Dan konflik Perang Dan akhirnya Menyengsarakan orang Amen We are different Kita beda But we are important Tetapi kita penting Masing-masing Di harapan Tuhan Amen Saudara-saudara Apa artinya ini? Artinya Tidak ada Yang Boleh Menghakimi Menilai Orang Dengan kacamata Perbedaan Dan merendahkan Mereka Karena apa? Rasul Paulus Pernah mengatakan Kita semua sudah ada Di dalam Kristus Tidak ada orang Yahudi Tidak ada orang Yunani Tidak ada hamba Tidak ada majikan Tidak ada Pribumi Non-pribumi Tidak ada kulit putih Atau kulit hitam Di hadapan Tuhan Kita sama Allah memandang Kepada setiap manusia Dengan cara pandang ilahi Bahwa semua satu derajat Semua sama Tidak ada kasta Tidak ada perbedaan Gara-gara warna kulit Amen Jadi saudara-saudara Kalau kita kemudian Mengejaj Atau menghakimi Menilai orang Oh saya kulit putih Saya lebih berharga Di hadapan Tuhan Salah konsep Demikian juga Saudara yang minder Karena warna Saudara Oh kulit saya hitam Saya merasa tidak berharga Itu juga salah Di hadapan Tuhan Kita semua sama Haleluya Amen Coba kalau Pemahaman ini kita miliki Kalau Pemahaman ini kita sadari Kita akan menjadi Pribadi yang mudah Bergaul Mudah Menerima Perbedaan Dan kemanapun kita pergi Kita bisa dipakai oleh Tuhan Karena yang namanya Peace Maker Orang yang bisa menciptakan Kedamaian Adalah orang yang sudah Bisa berdamai dengan diri sendiri Dan orang yang berdamai dengan diri sendiri Adalah orang yang bisa Kemana-mana Membawa Perdamaian Sudara-sudara Saya tidak tahu dengan siapa Sudara Tetapi kalau hari ini Sudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan sudara Merasa Seperti Sudara ditempla Karena selama ini Kadang-kadang sudara Menilai orang Menghakimi Bahkan Memberikan lapel Stempel Oh dasar India Oh dasar Jawa Oh dasar Batak Dan sudara sudah selalu mengatakan Oh semua orang Jawa seperti ini Semua orang Batak seperti ini Kemudian sudara memberikan nilai rendah Karena Suku bangsa Karena Bahasa mereka Atau agama mereka Bisa-bisa kita salah di hadapan Tuhan Sudara-sudara Mari kita bertobat Mari kita mengakui kesalahan kita Dan mari kita mengatakan Tuhan ampuni Ubah hidup saya Amin Tuhan Terima kasih telah menonton